Konflik sengketa lahan terjadi di desa Sungai Bela beberapa waktu lalu yang melibatkan PT Indo-Grinjaya Abadi atau IJA dengan masyarakat setempat. Karenanya, dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah daerah Kabupaten Indra Gilir gelar rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan. Dalam penyampaian awalnya, Bupati Inhil mengatakan, Pemda telah membentuk tim penanganan konflik sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. yang langsung diketuai oleh asisten Satu Set Dain Hil, Tantawi Johari. Bupati menambahkan bahwa Pemda adalah mediator atau penengah, sehingga pihaknya mengharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, kita mengharapkan dia, ya, mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat. So, itu yang terpenting. Nah, jadi nanti bersama-sama dengan tiap perusahaan berpikir, ya, dengan masyarakat juga, pada teman-teman, kita akan ingin mencari, ya, mencari yang jalan yang terbaik, supaya tidak akan merasakan yang dirugikan. Ini dari melihat fakta yang disampaikan baik oleh pihak perusahaan maupun disampaikan oleh perusahaan masyarakat. Saya pikir di situ mungkin tidak. Yang selama ini, yang belum ada titik temunya, saya pikir ini sudah nampak. Tinggal bagaimana nanti kesepakatan dan kebijakan kita. Yang pertama, sebenarnya kalau untuk sungai Tawar, saya rasa ini tidak ada masalah, ya. Ini padamanya, karena itu memang bukan... Dan disampaikan belum negara. Tidak ada negara, tapi tidak ada yang mengatakan belum negara. Nah, ini yang tentu kita lihat ke lapangan. Pertemuan yang berlokasi di ruang rapat Bapeda ini turut dihadiri seluruh unsur Forkop Jumda Inhil. Dari penyampaian masing-masing pimpinan, semuanya berharap konflik sengketa lahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial. Rapat berlangsung secara atraktif. Pihak perusahaan dan masyarakat berkesempatan menyampaikan pernyataan masing-masing sembaring menunjukkan bukti dokumen yang dimiliki. Darman sebagai perwakilan dari PT IJA menyampaikan, perusahaan telah memberi uang ganti rugi dan pihaknya memiliki bukti dokumen yang telah ditandatangani oleh perangkat desa di Sungai Belah. Mungkin dalam hal ini kalau perusahaan itu pakai ini, siapa lagi kita berkaya gitu Pak. Ya mungkin dari Sungai Belah sendiri mungkin termasuk bandingannya juga ada juga disini Pak. Yang maksudnya ini kan masih ada Pak. Berkas ini masih ada dan orangnya masih ada. Tidak minta saya klarifikasi rasanya. Ini cerita saya cerita Sungai Batang dulu Pak. Atau Sungai Palitiga dulu. Nanti kalau Sungai tahu nanti misalnya ini Adi juga. Ini bagi Cis kita yang ini sudah lama menangani ilhamannya di IJA gitu. Lebih paham dia. Saya bukan bagi semua ini. Saya paham. Lebih paham di sini. Jadi wakili saudara Adi. Mungkin kalau saran dari Bapak-Bapak tadi paham dia Pak. Jadi perusahaan ini mungkin tidak pernah dengar gitu. Harus ada loh solusi-susnya. Kita pernah solusi Pak. Harus ini Pak. Menanggapi pernyataan dari perusahaan Anawawi selaku perwakilan dari masyarakat Sungai Belah sebutkan ganti rugi yang diberikan perusahaan tidak tepat sasaran karena pemilik asli lahan tidak menerima uang tersebut. Anawawi dalam wawancaranya juga sampaikan apresiasi atas sikap pemerintah dalam upaya penanganan sengketa lahan di desa Sungai Belah. Di para tiga merusi itu permasalahannya beda. Perusahaan ternyata sudah melakukan transaksi tapi salah orang bukan kepemilik lahan yang di awal. Saya pikir hari ini sudah terang-benderang. Tinggal bagaimana masyarakat ini temui lagi titik terangnya. Saya pikir itu sih sambil moga-moga dalam waktu dekat perusahaan kemudian kami dari masyarakat dibantu dibasilitasi oleh pemerintah cepat selesai permasalahan ini. Sampai kasih sudah berdekat lagi sih. Sudah lagi? Itu saja ya. Ya, makasih banyak. Pusat mendengar pernyataan dari kedua belah pihak, Bupati Inhil meminta tim penanganan konflik sengketa lahan turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus ini. Nirma Redisa dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.